Kembali lagi di Youtube Cip Halo semuanya, kembali lagi di channel Youtube Kepo Mesin Hari ini kita mau review mesin yang cocok untuk usaha lagi ya Ini mesin penepung Di mana mesin ini bisa untuk kopi biji, kacang hijau, jagung dan beras Jadi segala macam bahan yang kering bisa dijadikan untuk tepung Ini mesinnya kita pasang mesin merek start 6,5 pk SA168 Dan gilingan ini Tipe FFJ15 Gilingan ini ada 4 macam Ini yang paling kecil FFJ15 Di atas ini 23, di atasnya 37, dan paling besar 45 Ini speknya Oke, jadi gilingan ini ada 3 macam matanya Saringan ya Ini paling kasar Ini sedang Ini yang sedang Ini yang paling halus Untuk gilingan ini, kali ini kita mau tes beras dan kacang hijau Kita tes pakai saringan yang sedang Nanti baru kita tes pakai saringan halus Supaya hasilnya lebih maksimal Dan untuk beras kita harus rendam dulu Sudah kita rendam, kita keringkan, baru kita giling Itu tekniknya Dan untuk kacang hijau, jagung, kopi bisa langsung digiling Ini kita pasang yang saringan yang sedang Kita langsung tes ya Kita lihat hasilnya seperti apa Kita lihat hasilnya, cuman ini kita seadanya aja Kita tutup pakai plastik Untuk mesin, jangan lupa oli diisi terlebih dahulu sebelum dihidupkan Dan isinya sampai di bawah bibir ini Ya, bawah bibir Kalau sudah isi, kita tutup lagi Dan untuk belting mesin ini Kita pakai ukuran A38 Oke, cara hidup Posisi di on Cok ke kiri Kita engkul, balikkan cok ke kanan Cok dulu ya Gas sedikit ya Sampai jumpa Oke, kita lihat hasilnya Jadi untuk hasil maksimal, gas mesin harus tinggi Kalau enggak, nanti enggak mau halus dia Dan ini, ini sudah lumayan halus Tapi masih ada agak kasar Jadi harus pakai Saringan yang lebih halus Supaya hasilnya lebih maksimal Dan kita tes Kacang hijau Nanti baru sekalian kita ganti saringan yang lebih halus Katheduk Kacang sampai dijetil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang paling halus kita pasang yang paling halus jadi sebelum kita tes yang halus itu ini penampakan di dalam gilingan jadi batu ini yang mutar jadi antara beradu batu ini sama yang ini gigi sini sehingga hasilnya halus dan akan keluar dari saringan ini cara kerjanya seperti itu kita tes lagi ya kita tes yang beras ini beras Oke, jadi hasilnya Sudah sangat halus Kita pegang pun rasanya sudah beda Jadi tidak ada yang agak kasar seperti tadi Ini sudah lumayan halus Jadi kalau mau hasil lebih maksimal Dites sekali lagi Ya, begitu juga untuk yang ini Harus kita giling lagi Supaya hasilnya lebih halus lagi Oke, jadi Mesin ini sudah kita tes Dan untuk kacang hijau tadi Tidak kita tes untuk yang kedua kali Saringan yang halus Karena sudah pakai beda ya Sudah putih-putih semua kita Jadi hasilnya pasti lebih halus Dan untuk gilingan ini Apabila sudah selesai digunakan Harap dibersihkan, disemprot-semprot Supaya tidak Berantakan seperti ini ya Jadi lebih bersih Dan untuk mesin Harap sering diganti oli Apabila sering digunakan Oke, sampai sini dulu video kita Apabila ada pertanyaan Seperti mesin dan gilingan ini Silahkan isi di kolom komentar Jangan lupa Tekan tombol like dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!